Ketua RT dan Karang Taruna Dalam kegiatan Ngopi Bandung yang digelar di salah satu hotel di Kota Bandung Rabu Pagi, 18 November 2020, Sekretaris Daerah Kota Bandung Emma Sumarna mengimbau agar warga mulai dari Karang Taruna, RT dan RW tidak hanya mengandalkan gugus tugas. Untuk penanganan COVID-19 diperlukan komitmen dan partisipasi masyarakat secara bersama-sama. Agar Kota Bandung tidak menjadi zona merah lagi, jangan sampai ada masyarakat yang menyimpang dari aturan. Aparat kewilaihan bisa menggunakan perwal untuk mengatur jika ada yang melanggar. Dirinya pun menegaskan pemuka agama dan tokoh masyarakat selalu mengingatkan bahaya COVID-19 dan disiplin 3M serta 1T yaitu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, mengejaga jarak dan tidak berkerumun. Agar terhindar dari ancaman pandemi COVID-19. Kegiatan yang menyimpang dari aturan pembatasan jumlah orang akan dibubarkan. Bahaya bukan hanya kepada pemuka agama yang sangat kami hormati ya, kepada tokoh masyarakat yang lainnya pun kita meminta. Tadi kepada Pak Lurah, wajib hukumnya lah 75 mau 100 persen sekarang bicara ingatkan bahaya pandemi COVID-19. Ingatkan untuk disiplin mengenai masalah 3M 1T minimal ya. Ingatkan tentang pola hidup sehat, itu yang harus kita utamakan. Supaya apa? Supaya kita ini imunnya bagus, supaya kita ini ada kebahagiaan, supaya kita ini terhindar dari ancaman pandemi. Karena pandemi dengan kematian pun syariatnya dekat juga. Karena banyak juga kan orang kemarin kepadirang, yang di PDAM juga kan gitu. Nah syariatnya itu dari kacamata medis COVID-19, ya tapi kalau takdir kan itu kan gak tahu. Ema pun menegaskan saat ini belum ada ruang tambahan untuk relaksasi karena pandemi masih terus naik. Pengawasan Satpo PP pun harus lebih maksimal, namun lebih mengarah pada tindakan yang humanis. Selain itu, camat dan lurah pun diimbau untuk membuat tempat isolasi bagi OTG di wilayahnya masing-masing.